Para pejabat tinggi pemerintahan Israel dilaporkan di landa ketakutan mengenai masuknya mereka ke dalam daftar hitam PBB sebagai salah satu negara yang merungkikan anak-anak di zona konflik. Ketakutan Israel tersebut semakin meningkat setelah banyaknya pernyataan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dalam pernyataannya, Guterres mengatakan bahwa serangan brutal di jalur Gaza disebabkan oleh Israel. Peran di Gaza telah menewaskan hampir 34.600 orang yang sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Hal ini menyusul bakal dirilisnya sebuah laporan pada bulan depan oleh perwakilan khusus PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata Virginia Gamba mengenai situasi dan anak-anak di zona konflik. Laporan ini kemungkinan akan menyertakan Israel di antara entitas yang melanggar hak-hak anak. Menurut lembaga penyiaran publikan, para pejabat Israel sedang berjuang di belakang layar untuk membucuk PBB agar memperbaiki apa yang mereka sebut banyak ketidakuratan dalam rencanaan laporan ini. Jika ditambahkan ke dalam daftar hitam, Israel akan terdaftar bersama kelompok teroris seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Boko Haram. Israel juga telah melancarkan serangan mematikan di Gaza menyusul serangan Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 orang. Israel memperlakukan pengepungan yang melumpuhkan penduduk Gaza, khususnya penduduk Gaza Utara, hingga diambang kelaparan. Lebih dari enam bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza pun hancur. Mendorong 85 persen penduduk daerah kantong tersebut mengungsi di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan. Israel pun dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara Mahkamah Internasional pada Januari kemarin sudah memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza. Namun sejak keputusan dikeluarkan, Israel tetap melakukan pemboman dan pengepungan bagi rakyat Gaza. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. You have to hear this to believe this. The International Criminal Court in The Hague is contemplating issuing arrest warrants against senior Israeli government and military officials as war criminals. This would be an outrage of historic proportions. International bodies like the ICC arose in the wake of the Holocaust committed against the Jewish people. They were set up to prevent such horrors, to prevent future genocides. Yet now, the International Court is trying to put Israel in the dock. It's trying to put us in the dock as we defend ourselves against genocidal terrorists and regimes, Iran of course, that openly works to destroy the one and only Jewish state. And in targeting Israel, the ICC would be targeting all democracies because it would be undermining their inherent right to defend themselves against savage terrorism and wanton aggression. Israel expects the leaders of the free world to stand firmly against the ICC outrageous assault on Israel's inherent right of self-defense. We expect them to use all the means at their disposal to stop this dangerous move.